Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diambuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa Pada bulan tersebut Allah melipatgendakan semua pahala dari amalan yang dilakukan oleh manusia Maka dari itu banyak orang yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk memperbanyak ibadah Baik di siang maupun malam hari Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan amalan sebanyak-banyaknya ketika masuk bulan Ramadan Bahkan dikatakan bahwa amalan sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan Pahalanya akan dihitung sebagai pahala ibadah wajib Amalan yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan adalah Yang pertama mengakhirkan sahur Amalan tersebut tertuang dalam sebuah hadis yang direwayatkan oleh Bukhari Yang artinya Dari Abu Hazim Dia mendengar Sahal bin Sa'ad berkata Aku sahur bersama keluarga ku Kemudian aku buru-buru menyelesaikannya untuk bisa dapat sholat hajar Berjamaah bersama Rasulullah SAW Hadis Riwayat Bukhari nomor 577 Kemudian yang kedua memperbanyak sedekah Orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya Hal itu akan semakin baik jika dilakukan di bulan Ramadan Allah akan memberikan ganjaran kebaikan kepada orang yang melakukan amalan tersebut Kemudian yang ketiga Mengurangi tidur dan banyak beristighfar Rasulullah tidak hanya mengurangi waktu tidur di siang hari saja Akan tetapi juga di malam hari Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya Mereka sedikit tidur di malam hari Di waktu sahur mereka beristighfar Quran Surat Ad-Dariyat ayat 17-18 Yang keempat Sholat Sunnah Fajar dan Sholat Sunnah Syuruh Nabi Muhammad SAW Biasanya sholat sunnah subuh dua rokaat yang ringan atau singkat di rumahnya Kemudian beliau sholat subuh berjamaah di masjid Setelah itu duduk bersikir sampai terbit matahari Setelah menunggu sekitar sepertiga jam atau lebih sedikit Beliau sholat dua rokaat Atau sholat sunnah syuruh atau duha Kemudian yang kelima Menjaga lidah Tujuannya adalah untuk menjaga diri dari sikap menggunjing Berbicara kotor dan hal-hal lainnya Apabila kalian berbuasa maka janganlah berkata kotor dan bersuara keras atau berteriak-teriak Kalau ada yang mengajak bertenggar atau berdebat Maka katakanlah Aku sedang berbuasa Hadis Riwayat Bukhari nomor 1904 Kemudian yang keenam Mengkaji Al-Quran Mengkaji Al-Quran akan membuat orang mendapatkan banyak pahala Dan mengurangi hal-hal yang sia-sia yang dapat membatalkan puasa di siang hari Kemudian yang ketujuh Menyegerakan bermuka Rasulullah mengajarkan untuk segera melakukan buka puasa Ketika sudah masuk waktu makhrib Hal itu sesuai dengan hadis yang artinya Dari Abu Atayyah Dia berkata Saya bersama masyruk datang menemui syahidah Aisyah Kami berkata Wahai umur bukminin Ada dua orang sahabat Nabi SAW Yang pertama menyegerakan berbuka dan menyegerakan mengerjakan sholat Kemudian yang delapan Rasulullah bersabda yang artinya Sesungguhnya orang yang kiam bersama imam sampai imam pulang Maka itu ditulis seolah-olah kiam semalam penuh Hadis riwayat tirbizi Kemudian yang kesembilan Memperbanyak ibadah di sepuluh hari terakhir Ramadan Pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan Rasulullah juga melakukan amalan dengan memperbanyak ibadah Bahkan dikatakan bahwa Rasulullah akan selalu membangunkan keluarganya Hal itu sesuai dengan hadis yang artinya Aisyah RA berkata Rasulullah SAW bersungguh-sungguh melakukan ibadah di sepuluh terakhir Melebihi malam-malam lainnya Hadis riwayat muslim Aisyah juga berkata Ketika masuk sepuluh terakhir Nabi SAW mengencangkan seharunya Menghidupkan seluruh malamnya Dan membangunkan keluarganya Hadis riwayat bukhori nomor 2024 Itulah sembilan ibadah dan amalan yang dilakukan Rasulullah Saat bulan Ramadan Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan mendapat syafaat dari Rasulullah Dan semoga segala apa yang menjadi hajat kita Segera dikabulkan oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!